Ya kemudian yang ketiga, resiko yang ketiga ini adalah akan memiliki energi puter giling yang akan mengeluarkan atau maksud saya mengingatkan, mengingatkan kembali orang yang anda puter giling tersebut. Ya supaya membangkitkan ingatannya. Ya ingatkan-ingatkan yang kepada masa-masa yang indah tuh sehingga rasa sayang dan rasa cintanya ini akan kembali lagi. Susah untuk menghilangkan, susah untuk melonturkan. Resiko selanjutnya yakni ketika sudah berhasil kembali pada orang tersebut dan berhasil menjalin hubungan kembali dengan anda atau dengan pelaku. Pelet puter giling ini, maka akan tercipta hubungan yang lebih harmonis dan penuh kehangatan. Hubungan lebih kuat dibanding sebelumnya. Anda bisa coba karena energi dalam pelaku tergiling bahkan mampu menangkal segala macam energi kiriman jahat atau energi beraliran hitam atau energi negatif. Seperti santat, peluh, tanung, guna-guna, gendang, hipnotis, dan energi kiriman jahat lainnya.